Redupnya perekonomian dunia sudah menjadi konsensus umum di Forum Ekonomi Dunia 2016 di Davos, Swiss. Akan tetapi Indonesia mampu menjadi titik terang dengan memfasilitasi diskusi dan memberikan sentimen positif di tengah-tengah masyarakat ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi dunia dan penurunan nilai tukar rupiah di tahun 2015 merupakan ujian berat bagi Presiden Jokowi, Dodo, dan pemerintah Indonesia. Akan tetapi paket kebijakan ekonomi menjadi pernyataan sikap atas komitmen Jokowi terhadap reformasi birokrasi dan pengembangan infrastruktur. Direktur Eksekutif Grup Lipo John Riyadi mengatakan perekonomian dan reformasi birokrasi di Indonesia memiliki masa depan yang cerah. John juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam Forum Ekonomi Global. Ketika Indonesia memiliki peran-perempuan yang memiliki peran-perempuan yang dihormat di Indonesia, I think it's very important. Indonesia is the fourth largest country in the world. We have an important voice on all the major challenges and issues being discussed in Davos today. So I think it's important that Indonesia is here. And I think our minister, Pak Tom Lengbong and Pak Bambang, Burjano Goro, has done a wonderful job in voicing our issues and our concerns. The spirit of the Indonesian night has always been one of Indonesian ink. So all of the Indonesian private sectors come together and we partner together to create the Indonesian night. So I think it sends a very strong message that business is alive, that business is united, and that we're optimistic behind the government.